Selanjutnya kita akan pantau lalu lintas melalui laporan rekan kami yang saat ini berada di Sadang Jawa Barat. Ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Intan Kartika. Dea, bagaimana pantauan arus mudik di sana? Apakah nampaknya di belakang Anda saat ini arus lalu lintas masih cukup lengang? Selamat sore Eva, hari ini saya berada di perempatan Sadang Murwakarta, Jawa Barat dan dari data yang kami terima memang hari ini sudah ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari arah Jakarta yang hendak melalui jalur tengah menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Maksud kami Jawa Timur dan memang dari pantauan kami di perempatan Sadang ini Eva merupakan salah satu perempatan yang cukup sibuk karena jalur Sadang ini merupakan jalur tengah yang biasanya digunakan oleh pemudik yang hendak menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Dan beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab mengapa perempatan Sadang ini menjadi salah satu titik yang cukup sibuk dan juga menjadi titik yang menjadi titik macet seperti itu Eva. Memang ada sejumlah hal, salah satunya soal terminal bayangan, banyak bus maupun angkutan umum yang kemudian berhenti untuk mengambil penumpang dan hal itu membuat kemacetan terjadi di sini, seringkali terjadi di sini Eva. Selain soal terminal bayangan Eva, di sebelah kiri saya ini merupakan salah satu pabrik susu dan memang para pekerjanya seringkali tidak mengikuti aturan atau mereka menyeberang sebarangan sebetulnya Eva dan tidak melalui jembatan penyeberangan. Dan sebenarnya hal itu membuat atau memicu kemacetan atau kepadatan lalu lintas di sini semakin menjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana nanti mekanisme atau pengaturan lalu lintas yang akan dilakukan oleh Polres Purwakarta jika ada kepadatan lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri yang nanti diprediksi akan jatuh pada tanggal 25 Juni 2017. Saat ini saya sudah bersama dengan Kanit Dikiasa Satlantas Polres Purwakarta yaitu Aibtu Sugino. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Sugino bisa dijelaskan bagaimana kondisi di H-5 ini kondisi di sekitar sadang ini Pak? Ya terima kasih. Diinformasikan di sekitaran simpang 4 sadang wilayah hukum Polres Purwakarta pada saat hari ini. Arus lalu lintas di hari H-5 ini sudah terjadi sedikit peningkatan namun belum terlalu banyak. Ya nanti di sini diinformasikan karena jam-jam sebentar lagi ini di sekitar persimpangan sadang ini ada beberapa titik trouble spot yang diantaranya yaitu nanti keluar dan masuk karyawan. Kemudian di lokasi ini juga ada mal atau STS itu nanti yang bisa menyebabkan penyebab terjadinya kematian lalu lintas. Diinformasikan pula salah satu cara bertindak untuk mengurangi kematian ini kami sudah mengupayakan yaitu dengan jembatan penyebabkan orang. Nanti diharapkan begitu karyawan bubar itu nanti karyawan tidak menyebabkan di bawah namun menggunakan fasilitas yang ada. Dan diinformasikan kalau untuk cara bertindak nanti di sekitar persimpangan ini bila mana terjadi kepadatan di jalur pantura kita nanti di sini akan mengikuti cara bertindak dari Korlantas dan dari Polda Jabar. Jadi di sini nanti untuk di simpang 4 sadang ini menerima aliran arus pengalian dari Cikopo. Bila mana nanti jalur pantura sudah padat nanti akan langsung dialirkan melalui jalur tengah melalui persimpangan sadang ini kemudian mengarah ke wilayah Subang. Kami pada petugas ya dengan intansi terkait sudah siap ya untuk melancarkan arus lalu lintas. Terima kasih Aibtu Sugino sudah menjelaskan kepada CNN Indonesia soal bagaimana nanti mekanisme atau pengaturan lalu lintas di sekitar sadang Purwakarta Jawa Barat. Sementara itu yang kami bisa sampaikan dari sini kembali ke Anda Eva. Baiklah Dea Intan Kartika melaporkan langsung dari kawasan sadang Jawa Barat. Terima kasih. Dan demikian Gomudik CNN Indonesia 2017 kali ini kami akan kembali satu jam mendatang. Sampai jumpa.